Selamat datang di Komunitas Salihara. Pada malam ini kita akan memulai diskusi temanya tentang merawat bumi. Diskusi ini adalah diskusi rutin yang diadakan oleh Salihara setiap bulan. Kita akan membuka diskusi ini. Sebenarnya kita akan bicara tentang rencanaan, yang disebabkan oleh manusia dan mencegah bincang halam itu terjadi. Karena yang dilakukan manusia adalah mengeksploitasi besar-besaran. Tapi kadang kita lupa untuk mengembalikan itu kepada bumi. Nah kita akan bicara banyak mengenai hal ini. Dan saya akan memanggil nama sumber kita malam ini adalah Ibu Terimung Puni. Ibu Terimung Puni ini adalah penggerak desa Mandri Energi, penggagas mikrohidro di daerah terpencil, dan peraih Ramon Maksasai Award 2011. Dan kemudian saya memanggil Mbak Yanisalok, aktivis lingkungan, sekaligus asisten khusus Presiden Republik Indonesia, dan kita akan menyimak paparan dari kedua tanah sumber kita ini. Tapi izinkan saya memulainya dengan memaparkan data saja. Nanti kita bisa diskusi setelah paparan dari tanah sumber. Majalah Forbes mencatat, setiap tahun mencatat ada orang-orang terkaya di dunia. Dan nama dari orang terkaya dari Indonesia itu ada 17. Cuman bina-bina saja, paling tinggi siapa, paling rendah siapa dari 17 orang itu. Dan sebagian besar atau hampir semuanya, bisnisnya adalah pengusaha tambang, sawit, dan rokok. Ada satu nama dari pengusaha retail, Alphamart. Kita bicara soal eksploitasi yang besar-besaran. Jadi kalau mau kaya di Indonesia ya begitu usahanya. Sawit menyumbang misalkan 10 miliar dolar APBN untuk APBN. Makanya agak sulit juga kalau pemerintah diginta untuk benar-benar melakukan moratorium sawit sepenuhnya gitu. Karena bagaimanapun melihat dari struktur ekonomi, sawit menyumbang sangat besar. Terus 2 juta hektare hutan di Indonesia setiap tahun gundul. Untuk berbagai macam fungsinya. Di Papua, hutan di Babat untuk dijadikan proyek pangan nasional dan energi lewat program IVE. Hasilnya adalah konflik tanah di mana-mana. Itu yang terjadi. Kemudian juga, dan di Papua, Medco itu ditanami akasia. Hutan, apa yang menamanya? Medco menanami hutan, mengganti hutan dengan tanaman akasia. Bukan untuk pangan, tapi untuk energi. Dan energi yang kemana itu diekspor ke Korea dan Jepang dalam bentuk perikat. Itu adalah beberapa contoh saja. Kita akan mencoba untuk bertanya kepada 2 narasumber ini. Satu, Mbak Yari dan juga Mbak Terimumpuni. Mbak Terimumpuni ini saya ingin banyak cerita soal keharifan lokal. Bisa kalau kita sebenarnya menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan juga lingkungan. Salah satunya dengan tetap mempertahankan keharifan lokal dan melibatkan masyarakat. Terima kasih kepada Salihara yang sudah mengorganis acara ini. Malam ini topik yang saya pilih adalah hutan dan perubahan iklim karena sesuai dengan jenis pekerjaan saya adalah mengenai perubahan iklim. Tadi seperti yang sudah dibicarakan oleh Ibu Moderator bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi belakang kali ini salah satunya adalah disebutkan barusan adalah tsunami. Tapi tsunami sebetulnya bukan akibat dari perubahan iklim. Kalau kita baca di koran-koran, sering kita lihat bahwa contohnya ini yang saya ambil dari Kompas adalah curah hujan tinggi. Pemerintah perlu antisipasi gagal panen. Terus kemudian banjir di Australia yang menyebabkan kerugian besar secara ekonomi dan itu disinyalir sebagai dampak dari perubahan iklim. Kemudian yang terheboh adalah yang kemarin banjir di Thailand sampai 30 hari dan ini juga adalah akibat dari perubahan iklim. Akibat dari naiknya pembukaan air laut. Kemudian juga ini adalah salah satu contoh yang saya ambil dari majalah ekonomis. Ini adalah kekeringan yang terjadi di hampir seluruh pelosok Indonesia di mana kekeringan ini mengancam ketahanan pangan terutama panen yang gagal. Di sini kita bisa lihat banjir, tapi perlu saya tekankan bahwa banjir di Jakarta ini tidak 100% adalah karena perubahan iklim. Tapi juga adalah karena kesalahan, terutama dalam masalah saluran air. Jadi tidak semua hal itu adalah salahnya si mahluk ini ya, mahluk perubahan iklim. Kadang-kadang manusia juga banyak melakukan kesalahan karena berpikir terlalu pendek, kurang apa, memikir lebih lanjut. Ini adalah salah satu contoh juga gelombang laut yang maik yang menyebabkan nelayan susah untuk berlayar. Dan dampaknya adalah berkurang yang mata pencarian dari sini. Dan ini salah satu contoh yang terjadi di Thailand. Nah, pertanyaannya adalah mengapa terjadi perubahan iklim? Mungkin di sini semua juga sudah mengetahui ya kenapa. Kalau ada yang tahu, boleh angkat tangan. Pengen tahu aja. Oke, maksud saya gini loh, saya mau tahu sampai sejauh mana sih kita bisa meletahui apa sih sebab utama dari sejenisnya perubahan iklim. Silahkan, Mas. Mau dikira-kira? Silahkan, Ibu. Perubahan iklim yang akibat dari pemanasan, akibat dari pabriki, akibat dari asap kendaraan pemotor, CO2, CO2, CO2. Iya, betul. Ada lagi yang bisa bantu saya? Iya, silahkan, Mas. Perubahan iklim itu kan bukan barang-barang. Iya, betul. Yang berdataan bisa dikira. Semua sudah berubah. Apa? Punya datang nggak sih? Iya. Apa, IPPG ya? Jadi sun white aja, Mas. Iya, baik. Punya datang. Karena kan ini jangan-jangan hanya kegeritaan virtual yang belum datanya, sayangnya belum muncul, modelnya belum ada. Ini pun ada ketakutan. Jadi kayak cuman-cuman apa sih? Kehempuan ya. Ya, baik. Di sini saya coba jelaskan ya, kenapa tajunya perubahan iklim. Salah satunya adalah ini. Ini adalah industri. Jadi penggunaan bahan bakar fosil ini adalah, asosiasinya adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Masing-masing negara ini kan mereka memiliki objektif untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Nah, pada saat setiap negara memiliki pertumbuhan ekonomi, itu mereka membutuhkan energi untuk dibakar. Dan pada saat lifestyle manusia itu meningkat, itu juga membutuhkan energi untuk dibakar. Contohnya, kalau dulu waktu saya tinggal di Kalimantan, saya hidup cukup dengan angin sepoi-sepoi. Tapi begitu saya pindah ke Jakarta, saya butuh AC. Jadi di situ ada satu perubahan. Dan kemudian juga, kalau dulu kita sekolah jalan kaki, sekarang anak kita sekolah naik mobil. Nah, jadi di situ ada perubahan. Setiap hal yang kita lakukan, baik secara ekonomi, baik kegiatan kita, itu selalu mengeluarkan emisi. Nah, jadi sebetulnya kita-kita semua di sini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya emisi tersebut. Saya jelaskan ya. Nah, perubahan itu ada dua. Yang satu secara natural, yang satu adalah anthropogenic. Jadi anthropogenic itu adalah sebagai akibat dari kegiatan yang manusia yang salah satunya adalah eksploitasi sumber daya alam. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak. Terus kemudian, pertumbuhan penduduk yang besar. Kenapa saya katakan di sini pertumbuhan penduduk yang besar? Karena pada saat penduduk makin banyak, berarti yang harus kita pikirkan adalah bagaimana memberi makan penduduk. Terus pada saat penduduk berkembang, yang kita harus pikirkan adalah bagaimana settlement. Karena kan kalau dulu misalnya perubahan itu hanya cukup sampai di Jakarta Pusat, sekarang mulai berkembang. Sampai ke Jakarta Coret, sampai ke Cibinong. Jadi itu artinya semakin banyak lahan yang akan dibuka untuk settlement. Terus yang ketiga adalah kebijakan publik yang tidak tepat. Dan yang satu yang akan saya bahas adalah mengenai pertumbuhan ekonomi yang tidak ramah lingkungan. Ini adalah secara teori kenapa terjadi perubahan iklim. Jadi kalau kita lihat, di sini terjadi emisi gas rumah kaca yang naik, yang tadi disebabkan oleh pembakaran fossil fuel. Kemudian juga, pada umumnya emisi-emisi ini tertumpuk. Dan tertumpuk kemudian ini mempertebal atmosfer. Nah, semakin tebal atmosfer di sini, pada saat matahari itu turun, sebagian diserap oleh daratan, sebagian diserap oleh lautan. Sebagian besar dia keluar. Nah, tapi ada juga yang sebagian terpantulkan. Nah, proses pemantulan ini disebut rumah kaca yang menghangatkan seluruh bumi. Jadi prinsipnya sama dengan kalau kita tidur pakai selimut. Semakin tebal selimutnya, makin panas. Ini adalah grafik yang dikeluarkan oleh White House pada tahun 2009. Pada saat itu, keluarlah satu report yang mengatakan bahwa dunia sudah terancam dengan terjadinya ini. Kalau kita lihat, ini yang merah ini adalah suhu, dan yang orange ini adalah CO2. Jadi, sejak terjadinya revolusi industri, sejak pertama kali lampu ditemukan, pada saat pemintalan mulai dilakukan, mulailah terjadinya pembakaran. Jadi, kalau kita lihat dari 1900, ini naiknya tinggi ya. Dan ini berkolerasi positif terhadap penumpukan karbon dioksida yang terjadi di atmosfer. Jadi, dalam 100 tahun terakhir itu, grafik peningkatan suhu itu meningkat dengan tajam. Nah, inilah yang terjadi. Jadi, sebagai akibat kegiatan manusia menggunakan bahan bakar fosil, perubahan alih guna lahan, ini menyebabkan pemanasan global, yang kemudian menyebabkan perubahan iklim. Nah, dalam jangka pendek, perubahan iklim itu ada yang namanya perubahan cuaca. Makanya, kadang-kadang kita bisa merasakan, tiba-tiba hari ini anginnya kenceng banget, terus besok panas banget, terus nanti dua hari kemudian, tiba-tiba udaranya dingin, terus nanti tiba-tiba... Jadi, ada banyak sekali perubahan cuaca yang terjadi tanpa bisa diprediksi. Nah, bedanya kalau dulu bisa diprediksi, misalnya Januari nanam sawah, terus nanti bulan Juli manen. Sekarang itu sudah susah diprediksi. Nah, dampaknya adalah yang satu bencana, yang satu adalah mata pencarian. Artinya apa? Ini secara ekonomi, dampak perubahan iklim ini adalah sudah menjadi suatu masalah yang sangat besar. Ini adalah record heat ya, jadi panas kalau kita lihat di situ, quite. Pada tahun 2010 itu suhunya naik sampai 52,6. Nah, ini adalah indikasi yang dikeluarkan badan meteorologi dan geofisika yang mengatakan bahwa indikasi di Indonesia dari pemanasan global itu adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, peningkatan suhu bumi dan peningkatan paras muka laut, dan berkurangnya tutupan salju. Jadi, salah satu contohnya, Indonesia itu satu-satunya tutupan salju itu ada di Jaya Wijaya, dan itu semakin lama semakin berkurang karena pemanasan global. Nah, dalam konteks perubahan iklim, ini yang bisa kita lihat bahwa perubahan suhu daratan itu meningkat setiap tahun. Peningkatan curah hujan juga sangat ekstrim, terutama terjadi di DKI, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara, dan kemudian maju-mundurnya musim itu agak susah untuk diprediksi, dan perubahan volume hujan juga. Ini dari tahun 1815 sampai 2012, ini kita bisa lihat tipe bencana yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat, ini yang paling gede adalah banjir. Besar sekali bencananya. Tsunaminya kecil ya, aksiteronnya juga kecil. Eh, ini tanah longsor. Tanah longsor ini terjadi adalah akibat dari banjir yang terlalu besar. Dan kemudian juga karena hutan sudah gundul. Terus yang ketiga, ini puting beliung dan kekeringan. Jadi kalau kita lihat polanya, sebetulnya bencana yang bagian besar terjadi itu adalah di Indonesia, adalah akibat dari perubahan iklim. Ini adalah prediksi yang dikeluarkan oleh Nikola Stern. Di situ dia mengatakan bahwa dampak perubahan iklim paling besar itu adalah terhadap ekonomi. Jadi di situ ada prediksi dengan kenaikan 2 derajat. 2 derajat ini adalah sesuatu yang sekarang lagi kita usahakan untuk tidak naik lebih dari 2 derajat. Menurunnya hasil panen, peningkatan panen di daerah lain bisa meningkat tapi bisa berkurang. Dan ini adalah penurunan kesediannya air, punahnya jumlah spesies, dan ini intensitas badan meningkat kebakaran hutan, kekeringan, dan sebagainya macamnya. Jadi dari situ terlihat bahwa dengan perubahan 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat itu memiliki dampak yang berbeda-beda. Ini adalah salah satu gambar yang diambil dari NASA tahun 1980. Kita bisa lihat bahwa tutupan saju itu lumayan banyak, eh sorry, air, es. Dan tahun 2007 itu hilang setengahnya. Kemudian bisa kita lihat di glacier di Alaska, tahun 1994 itu masih ada. 2004 itu sudah berubah, jadi danau. Nah, ini prediksi mengenai Bali ya, kalau kita lihat, lihat sini. Ini, saya lihat 2. 2040 itu sebagainya hilang. 2080 putus. Karena apa? Karena terjadinya peningkatan permukaan air laut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari banjir badang di Wasior. Ini adalah salah satu contoh dari kebakaran hutan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang sedang dilakukan tindakan global dan Indonesia? Kenapa saya masukkan tindakan global ini penting? Karena penurunan emisi gasong makacah ini tidak hanya bisa ditangani oleh satu negara. Nah, misalnya Indonesia saja, atau China saja, atau India saja, tapi harus komitmen dari seluruh negara-negara. Nah, setiap tahun, itu ada yang namanya United Nations Climate Change Conference, di bawah UNFCCC. Jadi, ada satu gerakan di bawah PPB, yang memiliki tugas, jadi ada tugas utamanya adalah menstabilkan emisi gasong makacah. Ini yang selalu dilakukan tiap tahun. Indonesia selalu rajin mengirimkan delegasi Republik Indonesia. Saya termasuk hal-hal dari, dan Pak Jay juga adalah termasuk hal-hal dari. Nah, di dalam UNFCCC itu, tugas utamanya adalah menstabilkan emisi gasong makacah, dan kemudian ada yang namanya Kyoto Protocol. Si Kyoto Protocol ini, perbedaannya adalah dia lebih legally binding. Jadi, negara-negara yang komited masuk dalam Kyoto Protocol itu, mereka bersetia untuk menurunkan emisinya 5% sampai dengan tahun 2012. Nah, ini adalah skema, apabila setiap negara masih tetap melakukan praktek bisnis as usual, jadi diprediksi bahwa emisi itu akan terus menaik, gitu loh. Itu artinya apa? Artinya kalau kita nggak doing anything, gitu loh. Maksudnya, kalau kita tetap melakukan sesuatu seperti biasanya, artinya tidak akan pernah komitmen tercapai untuk menjaga supaya suhu itu tidak naik lebih dari 2 derajat. Tapi, apabila kita bersedia untuk melakukan sesuatu, artinya kita keluar dari bisnis as usual, ini bisa menahan emisi itu tidak naik seperti yang di atas. Jadi, artinya ini adalah level yang ingin dicapai 450 ppm, karena menurut IPCC, jadi IPCC itu adalah organisasi scientific best, bahwa apabila level 450 dipertahankan, suhu bumi akan naik tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Kemudian, ini adalah gambaran dari sumber emisi gas rumah kasat secara global. Nah, kita lihat di situ bahwa dari sektor energi itu paling besar ya, 25 persen, dan umumnya sektor energi itu terjadi di negara-negara maju dan juga di negara-negara yang memiliki 4 musim. Kita beruntung di Indonesia ini kan hanya ada panas dan dingin, nggak dingin-dingin banget gitu ya. Tapi, kalau di luar negeri itu ada yang punya 4 musim, ada yang saat musim dingin mereka harus lebih banyak membakar batu bara, karena mereka kedinginan gitu kan. Jadi, makanya energi itu adalah sektor yang paling tinggi. Terus, yang kedua adalah industri. Dan ini yang mengejutkan adalah dari sektor kehutanan, termasuk besar, 17,4 lebih besar dibanding dengan sektor transportasi. Artinya apa? Artinya, menyelamatkan dunia dari perubahan iklim itu tidak dapat terjadi dengan mengabaikan sektor kehutanan. Nah, jadi Presiden Yudhoyono, dia sudah memberikan komitmen bahwa Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi dan ingin juga supaya mencegah dampak dari perubahan iklim itu berakibat terhadap Indonesia. Jadi, pada tahun, di acara G20 tahun 2009 dan UNFCCC COP15 di Copenhagen, beliau menyatakan komitmen penurunan emisi Indonesia secara sukarela, yaitu 26 persen. Nah, ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi perubahan iklim adalah adaptasi dan mitigasi. Adaptasi di sini adalah dengan melakukan penyesuaian, yaitu mengubah pola pembangunan, dan mitigasi itu adalah menurunkan emisi. Contoh dari mitigasi itu, misalnya kita nanam pohon, itu artinya kita membantu untuk memitigasi. Tapi kalau adaptasi itu adalah kita melakukan sesuatu. Jadi, misalnya kalau dulu kita tinggal di pinggir pantai, terus karena ada perubahan iklim, terus permukaan laut naik, kita nyusulkan itu, terus kita pindah ke lebih atas. Itu artinya kita melakukan adaptasi. Nah, ini adalah langkah-langkah dilakukan oleh Indonesia. Bagaimana mencapai komitmen 26 persen itu? Nah, dalam hal ini, Presiden sudah mengeluarkan peraturan Presiden mengenai rencana anksi nasional penurunan gas rumah kaca, yang sebagian besar itu dilakukan adalah di sini, sektor kehutanan dan lahan gambut. Kenapa? Saya lewat ini ya. Oke. Ini adalah emisi terbesar dari lulusi elf, kehutanan dan bukan lulusi elf. Jadi, bisa kita lihat di sini ya. Apabila Indonesia masuk dengan emisi dari sektor deforestasi, ini kita berada dalam pelutan kelima. Jadi, kita sebagai negara pengemisi terbesar. Tapi, apabila ini dikeluarkan, kita berada di urutan kadang-kadang 19, kadang-kadang 20, kadang-kadang 21. Jadi, tergantung. Jadi, bisa terlihat bahwa emisi yang dihasilkan oleh Indonesia dari sektor kehutanan itu adalah cukup besar. Nah, ini adalah profil emisi kita. Kalau kita lihat di sini ya. Ini kehutanan. Besar ya. Sementara dari limbah, pertanian, industri, energi transformasi relatifly kecil. Jadi, bisa terlihat di situ bahwa emisi kita sebagian besar adalah akibat dari kehutanan dan lahan gambut. Ini adalah top deforestasi nation. Kita lihat Indonesia nomor 2 di situ ya. Yang pertama berhasil, yang kedua adalah Indonesia. Kepat ya. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan? Presiden menyatakan bahwa kita harus membuat komitmen. Komitmen itu dikenal dengan sebutan 726. Artinya apa? 7% adalah karena kita adalah negara berkembang dan masih bertumbuh. Jadi, kita tetap melakukan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 7%. Tapi, sambil menurunkan emisi sebesar 26%. Nah, untuk mencapai 726 itu apa yang harus dilakukan? Yaitu melakukan, merubah pola pembangunan ekonomi menuju green economics. Yang artinya pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-environment, dan juga pro-business. Nah, namun ada banyak hal yang harus ini yang dikatakan oleh beliau adalah It is a lot of balls to juggle with, but it is necessary challenge. Jadi, pertanyaannya adalah tantangannya apa sih gitu loh untuk melakukan hal itu. Ini adalah kenyataan yang terjadi di Indonesia. Yaitu, total emisi nasional kita itu 85% itu datangnya dari aliguna lahan dan kehutanan. Dan tidak dipungkiri bahwa hutan itu merupakan penyanggah sistem kehidupan dan penggerak ekonomi di Indonesia. Tadi kan Mbak Uda jelasin ya, bahwa dari industri sawit, Indonesia berapa? 10 miliar something. Nah, itu belum termasuk dari pulp and paper ya. Nah, kemudian Indonesia itu punya ambisi. Jadi, tahun 2025 itu diperkirakan bahwa kita akan masuk dalam top 10 majors economics. Artinya apa? Pada saat kita mau mengejar pertumbuhan, itu artinya kita akan mengeluarkan emisi. Semakin banyak ekonomi yang kita bikin, makin banyak emisi. Nah, emisi ini sudah diantisipasi adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan lahan gam. Dan berikutnya yang mesti kita pikirkan adalah dari energi pembangunan listrik, industri, dan transportasi. Terus, bagaimana kita bisa menyimbangkan hal itu? Karena hal yang perlu disimbangkan adalah komitmen Presiden untuk melindungi hutan alam tersisa, komitmen kita untuk menurunkan emisi, tapi di sisi lain, kita ingin memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya membangun infrastruktur, membangun investasi ekonomi, dan meningkatkan konektivitas. Sebagai contoh, sekarang kenapa konektivitas itu harus dibangun? Saya kemarin terima laporan bahwa satu sak semen itu di Papua itu Rp. 500.000. Terus kemudian harga LPG di Kalimantan Barat Rp. 30.000. LPG yang itu loh, yang 3 kilo. Terus harga minyak di sini heboh, Rp. 4.500-6.000. Sementara sebetulnya di Papua itu orang Papua bilang, biasa kok gitu ya Rp. 20.000. Nah, itu kenapa? Karena jeleknya konektivitas antara pulau, makanya harga itu mahal gitu loh. Murah di Jawa, tapi mahal di luar Jawa gitu loh. Nah, kemudian ada banyak hal juga yang terangkut dan kebijakan, aksi, anti korosif, dan sebagainya. Kemudian harus disimbangkan dengan memanfaatkan hal terdegradasi untuk ekspansi perluasan pertanian. Ini contohnya, tadi Mbak udah menjelaskan mengenai masalah sawit ya. Betul, kelapa sawit itu merupakan salah satu industri dalam Indonesia. Dan seringkali dikaitkan dengan sumber emisi karena perluasannya dilakukan dengan membakar hutan atau menanam di lahan gambut. Nah, kemudian Presiden itu mengatakan bahwa ekspansi kelapa sawit itu harus dilakukan di atas lahan terdegradasi. Jadi, sebetulnya ada banyak hal yang sudah ditawarkan, tapi kadang-kadang pembisnis itu mereka nggak menarik tawarannya gitu loh. Karena kebanyakan dari mereka adalah short thinking bahwa membuka hutan itu mereka membuka dapet kayunya. Terus udah gitu bisa dijual, balik modal gitu kan. Nah, sebetulnya cara berpikir itu yang harus kita ubah. Ini adalah salah satu contoh di mana asal telah berubah. Andainya konsumen dan produser itu bisa berhadapan langsung. Jadi, kalau kita perhatikan, kampanye-kampanye yang dilakukan oleh LSM itu bisa membuat perusahaan itu untuk menolak barang-barang yang dihasilkan secara tidak sustainable. Contohnya Burger King, Unilever atau Body Shop itu menolak menggunakan sawit dari perusahaan tertentu karena praktek yang dilakukan oleh perusahaan tertentu itu adalah terkait dengan defrostasi dan terjadinya social conflict. Jadi, sekarang di sini sebetulnya kita sebagai pendeli juga kita bisa mempengaruhi supaya barang-barang itu harus secara lestari ya. Terus kemudian, ini adalah salah satu contoh yang saya ambil dari Brazil. Jadi, setiap negara itu hutannya itu berubah menjadi bentuk lain itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia kan akibat ekspansi pertanian. Kalau di Brazil itu adalah ini, karena cattle ranch, jadi peternangan mengorbankan hutang. Jadi, yang terjadi adalah kemudian perusahaan kayak Walmart, kayak Nike, kayak Gucci, mereka menolak untuk membeli daging dan menolak untuk membeli kulit sapi dari Brazil karena terkait dengan defrostasi dan pengabayaan hak buruh. Jadi, hal-hal yang seperti itu bisa merubah mindset dari perusahaan. Nah, belajar dari masa lalu, ada banyak sekali praktek pembangunan tidak berkelanjutan. Jadi, itu merugikan lingkungan dan juga merugikan hak masyarakat setempat. Seringkah yang terjadi adalah memperoleh keuntungan cepat itu akibatnya mahal karena dampaknya adalah kerugian dalam jangka panjang. Salah satunya itu adalah bencana alam ya. Kemudian, pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan itu memang memberikan keuntungan cepat tapi mengakibatkan bencana yang berkepanjangan juga. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah merubah cara berpikir, merubah pola pembangunan. Jadi, yang sekarang sedang disupport oleh pemerintah itu adalah pertumbuhan ekonomi rendah kabun. Di sini, bagaimana caranya? Jadi, sebagai pemerintah, pelaku bisnis, kita dan semua anda-anda di sini, kita harus berani melakukan dan membuat komitmen. Nah, ada tiga hal. Yang pertama secara global melalui UNFCCC, terus pemerintah melalui regulasi, dan kita juga sebagai individu, apa sih yang bisa kita lakukan? Ini favorit saya yang namanya collective action. Maksud saya di sini adalah penduduk ini kan ada penduduk dunia ini 7 miliar ya. Kalau misalnya setengahnya aja melakukan hal yang sama. Misalnya pulang dari sini nih, kita misalnya hemat energy, atau tiba-tiba semua orang makan, jadi vegetarian gitu kan. Jadi, itu sebetulnya bisa sangat membantu. Di sini saya memberikan contoh ya. Contoh adalah ini my favorite one. Do more, wait less for more. Jadi, sebetulnya kita bisa melakukan sesuatu lebih dengan sedikit, tapi untuk lebih gitu loh. Jadi, contohnya gini, ini erat kaitannya dengan melakukan ekspansi kelapa sawit di atas lahan yang sudah terdegradasi. Jadi, melakukan itu tidak di atas hutan, atau tidak di atas gambut gitu loh. Karena data kehutanan mengatakan bahwa ada 30 juta hektare lahan di Indonesia yang terdegradasi yang kalau dimanfaatkan, itu teramat sangat bisa gitu loh. Kemudian, ini salah satu contoh, hemat energy, kemudian air, hemat air, karena air adalah sumber daya yang tidak tergantikan. Ini adalah menikmati pangan lokal, jadi mungkin lebih baik ada ecological footprint ya. Jadi, mungkin selama ini kita selalu pengen makan apel, apel, apa, apel, apel Washington. Jadi, lebih baik mungkin makainya apel malang. Di samping kita mendukung produk lokal, juga, itu jadi ini ya, ingat blackberry-nya. Ya, pokoknya maksud saya apel malang bener gitu ya, bukan apel Washington. Kurangin penggunaan plastik. Saya nggak bilang stop ya, tapi kurangin, karena nyetop itu juga bukan satu hal yang gampang. Terus, kemudian di sini ada mengurangi makan daging. Untuk climate reason, kenapa? Karena kalau kita ngerebus daging, itu energi diperlukan 2 jam. Tapi kalau kita ngerebus sayur, itu cuma 10 menit. Nah, dan juga jauh lebih sehat. Terus, kemudian di sini adalah, baik to work or baik to school. Terus, citizen scientist. Ini, salah satu yang dilakukan oleh ibu kita tercinta. Pembangkit listrik tenaga air. Ini menciptakan desa mandiri dengan energi mandiri. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Karena kita harus memulai mengurangi ketergantungan kita terhadap fossil fuel. Ini mentoring. Terus, kemudian banyak baca dan memahami. Setelah kita baca, kita sebar-sebar. Ngetweet, ayo, nge-facebook gitu kan. Jadi, maksudnya semakin banyak orang tahu, itu semakin baik gitu loh. Jadi, ada manfaat positifnya dari Facebook, dari Twitter gitu kan. Nah, ini adalah rumitnya bangunan perubahan iklim bahwa ternyata isu perubahan iklim itu tidak semata-mata isu karena scientific best, tapi juga ada isu politik. Dan di belakang isu politik itu adalah isu ekonomi. Jadi, kebanyakan negara-negara itu enggan melakukan penurunan emisi karena pada dasarnya artinya mereka harus men-slow down. Contohnya misalnya gini, kalau kita nih biasa jualan pisang goreng sehari ngejual lima pisang. Terus karena ada climate reason, pisang kita tuh nggak boleh lima, jadi tiga gitu loh. Berarti income kita berkurang. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat keengganan negara maju itu untuk menurunkan emisi. Jadi, mereka agak enggan gitu loh. Jadi, emisi itu sebenarnya berbagi jadi dua. Ada yang historical, yang di masa lalu memang sebagai negara maju mereka udah lebih dulu mengemisi. Dan juga negara berkembang. Jadi, kalau kita lihat sekarang, China dan India, emisi yang mereka hasilkan itu dampaknya sama dengan emisi yang dihasilkan oleh di masa lalu. Nah, sekarang tambah lagi Indonesia dengan emisi yang dihasilkan dari pembukaan lahan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada bicara banyak soal, tapi paling nggak malam ini teman-teman saya apresiasi banget karena mau informasi lebih banyak tentang ekonomi dan lingkungan yang akan kita bahas malam ini. Tadi sudah mendapat paparan dari Mbak Yami Salo tentang gambaran kebijakan pemerintah maunya seperti apa sih sebenarnya gitu. Ada green ekonomi yang mau diwujudkan. Ada pro-bisnis di sana, ada pro-rakyat di sana, ada pro-environment di sana. Kalau di dalam bisnis itu ada segitiga itu judulnya profit planet people gitu. Tapi apakah tiga ini kemudian balance? Atau kakinya hilang sebelah gitu kan? Ini segitiga sama kaki, sama sisi. Harusnya sih seimbang tiga-tiganya. Nah di sebelah saya ini, Ibu Tri Mumpuni praktisi langsung gitu. Saya pernah datang ke teman, teman bilang gini, jangan ambil alih peran pemerintah, nanti keenakan gitu. Tapi kita tahu di daerah terpencil, masyarakat nggak punya listrik gitu. Ada kesadaran dari individu untuk membantu mereka untuk menikmati listrik. PLN nggak masuk ke sana. Tapi ada juga keinginan kita untuk tidak bergantung pada PLN yang bahan bakarnya masih fosil. Kemudian kita mengenalkan renewable energy. Ibu Tri Mumpuni ini memperkenalkan energi dari air. Listrik itu dari air, itu bisa dilakukan dan sebagainya. Juga Ibu Tri Mumpuni akan menjelaskan tentang kearifan lokal yang tadi. Kenapa kemudian ada banyak lah yang kita bisa manfaatkan dari kearifan lokal. Saya juga jadi, kita ingat apa sekarang petani masih bisa membaca musim gitu. Harusnya kan musim ini sudah kemarau, bukan lagi hujan gitu. Nah itu kita akan bicara banyak, silahkan. Tadi mau merespon, mau merata mengatakan bahwa memang masing-masing dalam hidup itu punya peran. Tapi saya lebih senang mengatakan bahwa masing-masing dalam hidup ini harus berkontribusi. Berkontribusi atau berbagi, ini penting. Tapi sebelum saya mulai, saya mengusatkan terima kasih ini sama yang sudah membuatkan paper saya, presentasi saya, mengantar saya. Itu suami saya yang di belakang pakai blankon. Jadi sebetulnya dia yang selalu kerja keras, cuma saya yang menikmati kerja keras dia. That's what husband for it ya. Baik. Kalau tadi kita sudah omong yang sangat serius gitu ya. Kalau saya bagi sifatnya itu, ada yang extrovert dan introvert. Tapi jangan diartikan yang negatif, karena saya sudah melihat kamus dengan sungguh-sungguh. Kalau introvert itu lebih kepada dalam diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan, terus bagaimana kita mampu berkontribusi dalam hidup kita ini. Nah, saya juga mau meng-quote satu kata yang many things can be accomplished if it doesn't matter who got the credit. Banyak hal di dunia ini yang bisa kita lakukan kalau kita nggak usah peduli dengan siapa yang dapat pujian. Termasuk kalau pemerintah memang fungsinya melakukan sesuatu dan mereka tidak melakukan sesuatu, ya sudah. Kewajiban di dunia ini kan hanya dua. Harus bekerja dan bersyukur. Bersyukur kita bisa berkontribusi dan bekerja milik wajiban kita. Kalau tadi bicara yang sifatnya angka-angka, data, scientific gitu. Saya lebih kepada sebuah filosofi dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan dan merawat bumi ini. Sebetulnya yang sangat menarik di sini. Saya melihat memanfaatkan dan merawat bumi itu kesebetulnya sebuah kearifan lokal diperlukan untuk merawat bumi. Jadi omong kosong kalau kita bicara, oh saya pro-environment gitu. Tapi dia nggak ngerti bahwa dalam setiap jengkal di bumi ini, masing-masing sudah ada penghuninya dan mereka sudah ada kontak. Saya beri contoh yang paling jelas adalah, dari sejak zaman Nabi Adam sampai detik ini, Allah itu menciptakan sumber daya lokal. Itu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Karena disitulah terjadi hubungan yang saling memuntungkan. Si masyarakat lokal pasti akan menjaga lingkungannya karena dia hidupnya tergantung pada lingkungan itu. Demikian sebaliknya, si resources ini, lokal resources, sumber daya alam setempat, akan memberikan sesuatu bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Persoalan yang terjadi, tidak hanya di Indonesia, tapi secara global, ini ada sebuah proses yang namanya disconnectedness, kalau saya boleh ngomong. Diputus hubungan antara si lokal resources dengan masyarakat yang di Indonesia contohnya banyak sekali. Saya nggak usah ngomong, Anda tahu. Kasus mesuji, kasus HP, freeport, just name it. Itu apa? Orang lokal sudah tidak punya hak terhadap local resources. Jadi ada intervensi yang luar biasa, dilakukan oleh so-called pemerintah atas nama pertumbuhan ekonomi, atas nama kebijakan ekonomi. Jadi tadi, kearifan lokal untuk merawat bumi itu kalah oleh kebijakan ekonomi yang memanfaatkan bumi tanpa merawat. Sehingga kalau saya harus mengatakan di sini, apa boleh buat kearifan lokal itu versus kebijakan ekonomi. Ini saya kasih garis bawah, saya lingkari biar tambah jelas gitu ya. Nah, kearifan lokal itu munculnya di mana sih? Di orang-orang yang, ini saya beri gambar merah, ini kuning sengaja, bukan karena salah satu parpol, tapi kuning itu sebetulnya adalah warna di optimum waktu Buddha mencapai kesempurnaannya untuk menghadap sama kuasa. Aura yang paling bagus dari si Buddha itu untuk ketemu pada sang pencipta, dia kuning. Makanya, sayang sekali. Jadi, salah arti di Indonesia ini ya. Tapi, anyway, ini faktanya. Nah, aura yang kuning tadi ini yang saya kategorikan di sini dalam kelompok kearifan lokal. sementara kebijakan ekonomi itu diperlukan, tapi sayangnya kebijakan ekonomi ini more less ya atas nama pertumbuhan ekonomi, atas nama apapun juga lah. Toh, akhirnya saya juga gak yakin kebijakan dan pertumbuhan ekonomi itu betul-betul berimanfaat buat rakyat. Coba lihat dihitung bener sejak kita membangun sampai sekarang. kebijakan ekonomi apa yang berfiak pada rakyat kecil? Programnya banyak. Carang pakar hebat. Begitu keluar kebijakan, muncul kredit untuk sawit. Semua orang tahu siapa yang bingung sawit. Industri besar. Saya agak kaget dan agak terkejut waktu Indonesia untuk mengantisipasi krisis pangan memberikan ini memberikan ini untuk industri pertanian. kenapa gak justru meng-empower petani-petani lokal menyediakan kredit, subsidi di luar negara yang sangat liberal seperti Amerika itu dan Eropa. Itu petani disubsidi. Jangan kaget. Kalau Anda ke Eropa, kebetulan saya suka bertemu dengan petani-petani karena memang hidrotumatnya di daerah terplosor. Di Eropa itu semua yang mau jadi petani itu dapat subsidi negara. Karena mereka tahu proses pangan itu menjadi kata kunci sebuah keberlangsungan sebuah negara. Kalau petani tiba-tiba gak mau merah sapi, gak mau apa. Anda gak akan dapat tax deductible di Amerika kalau Anda jadi petani. Di Eropa luar biasa itu subsidi dapet guru dan sebagainya. Di sini buru-buru gitu ya. ini harus kita suarakan. Memang kita gak punya politik pertanyaan itu. Anyway, inilah warna gelap yang saya taruh di kepala orang yang berpikir bagaimana kebijakan ekonomi ini tidak atau mengabaikan kearifan lokal. Ini dikontraskan ya. Karena kadang-kadang kita perlu sedikit bersuara yang agak beda. Bukan apa-apa. agar kita ini didengar. Karena selama ya, sejauh yang kita usahakan ini membuat manfaat. Nah, terus kembali kepada merawat bumi ini saya lebih senang menaruh hati. Karena prinsipnya kalau kita bicara kita seorang environmentalist kita mau merawat bumi itu semua dilakukan dengan hati. Kalau gak punya hati gak mungkin lah. Makanya hati itu dimana sebenarnya kan? kan sekumpal daging di dada kirimu. Itu ditulis di ayat. Ada sekumpal daging di dada kirimu. Kalau itu benar, benarlah hidupmu. Kalau itu buruk, buruklah hidupmu. Itu saya bukan ahlinya tapi coba dibuka di kitab suci ada statement itu. Sehingga memang harus dilihat dua hal yang berbeda. nah, tadi si aura yang kuning tadi memang selalu menggunakan hatinya untuk bagaimana bumi ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan lebih baik buat umat manusia. Gari juga sudah bilang kok seluruh bumi ini mampu menyediakan pangan ya. Buat seluruh penduduk tapi tidak bisa memenuhi satu saja keserakahan orang. Dan itu kita bisa lihat. Di Indonesia praktik itu sangat banyak. Jadi ini akhirnya ada dua school of thought atau mental model. Orang bilang mindset ini mental model. Atau bahasa tingginya itu mazab. Memang ada dua mazab di Indonesia ini. Yang school of thought lah paling gampang. Kita bicara kearifan lokal dan kebijakan ekonomi. Terus lebih dalam lagi mungkin saya ini perbandingan tadi mental model yang bisa saya katakan yang sekumpal daging merah di dada gilimu ini yang jadi patokan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Karena intinya kan Tuhan itu menciptakan kita logic tapi juga memberikan kita hati. Ada proses pembersihan. Refinement. Jadi kalau kita bicara BBM itu kan refinery ya. Dari minyak mentah sampai kebijakan yang pertama yang bagus dan yang mahal. kita pun sebagai manusia juga selalu. Artinya apa? Tuhan memberi kita otak untuk mikir memberi kita hati untuk merasakan. Harus selalu ada komunikasi antara apa yang ada di pikiran kita dan apa yang ada di hati kita. Otak mikir hati merasakan. Ini jangan sampai orslip kalau listrik itu kan langsung padang gitu. Jangan sampai itu terjadi bahwa Anda hanya berpikir tapi Anda tidak bisa merasa. Ini juga kasusnya terlalu banyak saya enggak mau contoh nanti ada yang tersinggung ya. Tapi ini fakta sehingga kita kalau menjadi manusia sebaiknya harus selalu mengkomunikasikan apa yang di pikiran kita dengan hati kita. Karena nanti akan muncul namanya feeling common sense. Memikirkan manfaat untuk orang lain. Mau berbagi. Kita punya rasa sayang, care, love, reality or illusion. tahu ini real atau ini hanya ilusi saja. Pemimpin pun juga harus tahu mana yang reality mana yang illusion. Itu kan bisa. Kita menciptakan Indonesia yang adil dan makbul. Agar jadi realitas itu perlu sebuah concrete action. Bukan ilusi. Siapapun bisa berilusi. Anda, kita semua itu bisa berilusi. Tapi what is the concrete action yang bisa contribute untuk merubah keadaan yang tidak baik menjadi baik dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. itu bisa saya yakin. Tidak sogan loh ya. Itu bisa. Kalau emang kita mau mengerjakan. Ini loh pentingnya tadi. Pentingnya bisa merasakan. Dikasih otak sama Allah dikasih hati. Itu harus dikomunikasikan. Sementara yang satu lagi dia juga punya hati. Tapi agak beda gitu ya. Ini kok komputernya juga ikut. Yang dipakai itu hanya logic. Ya saya enggak menyalahkan ya. Memang cara sekolah kita pendidikan itu di asah itu logic kita. Reasoning and logic for maximum profit gain. bagaimana kalau usaha pokoknya untung-untung-untung dan maksimal. Jadi kalau misalnya lahan dibuka hanya 10 hektare keuntungan saya yang 1 juta US. Kenapa 100 hektare? Sehingga saya keuntungannya dari 1 juta US kalau 10 hektare jadi bisa punya keuntungan 10 juta US. karena yang tadi capital accumulation Anda lihat kan bagaimana warung-warung tutup kalah dengan change-change yang baru. Jangan nyalahin pelaku usahanya. Kebijakan itu adalah tadi logic dipakai bisa merasakan bener enggak sih saya buka seluas-luasnya oleh orang boleh menguasai seluruh change sehingga mengalahkan usaha-usaha rakyat. Semua orang berhidup gitu. Enggak bisa dilepas seperti ini. Market expansion ini semua saya katakan sebagai sebuah cara fikir yang namanya investor dominance termasuk pembukaan lahan-lahan yang membuat si orang-orang daya saya suka sedih orang daya itu hidupnya dari air. Coba kalau Anda mau ke sana. saya tahu persis kenapa mereka tiba-tiba sungainya dikering karena memang sawit itu rakus terhadap air. Ini fakta. Sebuah realitas yang harus kita fahami. Kalau sungainya kering orang daya dari mana? Ini kan bukan kesalahan mereka ya tertinggal secara pendidikan dan sebagainya. Tapi sebagai orang yang punya logic tapi hati bisa merasakan harusnya kita berada di sepatu teman-teman kita saudara-saudara kita yang rindaya yang dia memang dari sejak lahir sama Allah local resources mereka itu untuk mendukung kehidupan local community bukan disconnected seperti kasus yang sekarang. Tadi ini betul-betul terpisah si mazat tadi. Di sini a dark spiritual method to achieve the purpose. Jadi dia menggunakan ini ada lebih detail lagi ya lebih jelas saya pisahkan lagi yang satu business skill yang satu empathy skill orang kalau sudah porak-poranda hatinya udah gak bisa itu namanya sudah menderita namanya empathy deficiency human disorder sudah kehilangan empati dalam hidupnya sehingga sebagai manusia it's human disorder udah gak jelas lagi dia tapi itu banyak dan itu hasil dari sebuah pendidikan kita nah business skill hasilnya commercial will empathy skill ini more will contoh yang sederhana saya boleh katakan di sini ya tekatnya itu sudah jelas untuk saya harus memanfaatkan bumi ini untuk profit saya sementara di sini dengan more will di otak dia sudah terfikir karena dia punya empati bagaimana ya saya bisa memanfaatkan berbisnis tapi saya juga share makanya sekarang kita lagi mengkumandangkan yang namanya social business business yang not merely thinking about profit tapi bagaimana ada benefit people driven development bukan money driven development itu yang harus kita suarakan di Indonesia ini Anda gak akan lebih dari tiga piring makan dalam sehari gitu kalau ada yang bisa makan 50 piring saya minta alamatnya kita daftarkan ke muri nah kalau kita selalu berpikir ke sana itu terus terang akan membunuh keserakahan kita saya sering kalau orang datang kita punya uang banyak tawar ribu ini kalau mati segera pertanyaannya dari mana kau dapatkan rezekimu dan kau manfaatkan untuk apa rezekimu matilah kita sebagai orang yang beriman gak bisa menjawab itu itu yang membuat saya terus terang udahlah cukup yang penting bisa berbagi akhirnya yang hasilnya juga sama yang satu moral works yang satu material works susah ini kalau mau di di apa namanya di lihat dalam bentuk yang tangible tapi semuanya bisa dihitung nah kebijakan ekonomi dalam proses pengumuman ini yang penting outcome oriented pertumbuhan ekonomi ditargetkan 7 10 tadi mbak ya 7 berapalah gitu outcome nya harus ada padahal kalau kita bicara sesuatu yang tangible dan intangible itu proses oriented development is proses gak apa-apa pertumbuhannya satu tapi semua sama-sama tumbuh dari yang misin sampai kaya itu sama-sama tumbuh jadi negara ini bangkitnya bareng-bareng gak ada disparitas yang satu pusing mau makan saja besok bingung gak sih makan anaknya bingung yang satu bingung besok setelah bank presenya udah punya empat apalagi yang saya punya ini jadi di Indonesia kontras nah coba anda lihat disini ini hal yang oke terjadi tapi memang memprihatinkan tapi oke saya udah klik ya mungkin kalau anda lihat disini jelas yang satu bicara soal economic policy yang satu bicara local wisdom oke nah ini ada mental model cooperation saya membandingkan gitu ya yang paling yang satu community partnership paradigm paradigma bagaimana kita bisa bekerja bersama-sama masyarakat untuk create sesuatu yang lebih baik yang satu dominasi investor paradigma ini udah beda kebijakan ekonominya juga ekonomi policy satu lagi local wisdom ini yang menarik ini kalau sebagai individual lihat dominant driving force nya itu siapa kalau dalam economic policy itu making money pokoknya bikin duit duit yang satu creating community livelihood bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia lain kan driving force yang paling dominan penggerak cara berpikir kita ini using money to make money for those who have money terjadi di Indonesia menggunakan uangnya untuk menciptakan uang buat orang yang sudah punya uang ini defining activitiesnya jadi divisi dari kegiatan itu sementara ini mengatakan bahwa kerja itu kayak buruh saja itu mesin using available local resources to meet the needs of the community bagaimana memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat purpose activitiesnya tujuannya lihat yang satu maximize personal profit jadi memaksimalkan individu keuntungan individu disini kan increase beneficial output jadi benefitnya lebih banyak role of spirit spirit atau semangat yang berperang disitu an end to be maximized masya Allah orang juga bilang buruh biar caranya apapun bentuknya pokoknya kok udah bilang pokoknya harus ini keuntungnya itu maksimal ini a means of sustained viability hanya sebagai tools atau cara jalan untuk tetap visible tapi juga sustained sama-sama diolah tapi bisa berkelanjutan nah ukuran efisiensinya disini return to capital financial gain kalau minjem di bank itu ada ditanya IRR NPV saya selalu tanya IRR internet of return return buat siapa? buat bank yang sudah kaya buat masyarakat apa? net present value value buat siapa? buat bank value untuk rakyatnya mana? orang bank langsung bilang ah ibu ini gila dan biasanya gak pernah minjem biliknya gak apa-apa memang saya minjem bukan buat saya buat investasi masyarakat berarti memang belum ada yang pro masyarakat ini return to living capital beda ya coba kalau kita lihat secara kolektif seperti apa tadi mbak Yany juga mengatakan ini yang belum ada jadi kalau kesolehan yang kolektif itu belum ada kesolehan individu banyak tapi begitu sudah kolektif saya belum melihat very large big company atau firm ini long organization small atau medium enterprises orientasi perdagangannya seperti apa sih? free and unregulated perdagangan bebas liberal fair and balanced adil seimbang berkeadilan tujuan kompetisinya disini eliminate the unfit ini gak cocok gue bunuh artinya begini kalau saya misalnya kerja dengan Honda buat saya yang paling hebat di dunia itu hanya Honda pokoknya kompetitor saya harus saya habiskan sistem merger segala macam itu kan ada juga yang dibeli ini mbak ini dibeli kalau gak gak menguntungkan buat saya dibeli terus stimulate efficiency and innovation lain ya mekanisme koordinasinya seperti apa? center planning by mega corporation disini self-organizing market and network pokoknya bagaimana kita bisa menjadi yang paling dominan occur among people and communities to advance common good lain yang satu bagaimana ini masyarakat ya komunitas itu betul-betul memikirkan apa yang betul-betul bermanfaat buat grup tersebut sekarang ini kolektif sebagai bangsa government rulesnya disini protect the interest of property turunkan militer turunkan polisi siapapun pokoknya yang penting propertinya harus dijaga saya rakyat yang penting perusahaan saya jangan di jarah oleh rakyat disini protect the common interest yang dilindungi itu kepentingan umum bukan individu lain ya orientasi politiknya a democracy of dollar atau rupiah disini a democracy of person ini perlu ditelah dan dipikirkan bersama-sama saya pikir oke nah yang terakhir itu ada human living paradigm contrast betulnya social business paradigma seperti apa kalau yang satu ini commercial business paradigma yang satu growth based economy yang satu humanity based ecology kalau yang di atas itu menambah jumlah manusia-manusia yang bermoral untuk mencapai critical mass dalam jumlah yang banyak jadi menciptakan negara yang isinya itu manusia-manusia yang sudah masyarakat yang madani sehingga banyak orang-orang yang bijaksana yang baik lah dalam sebuah sosiality itu ini banyak kalau saya lihat di Bhutan di beberapa negara di Eropa itu ada disini jangan jauh dulu ya masih jauh naik mobil aja juga mepet salah di tegur melonton itu kan jauh kalau yang growth based economy commercial business paradigma itu increase middle class number to achieve high capability workforce in the society jadi itu karena pendudukan pokoknya kecepatan kelas menengah yang nanti tujuannya ya pertumbuhan ekonomi lihat dong yang terjadi kalau disini people being persuaded to spend money we don't have orang itu dipaksa untuk menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang kita gak perlu sebetulnya makanya ada credit card credit segala macem itu to create impression that won't last long on people you don't care about beli barang yang branded bermerek segala macem untuk membuat impresi ke orang kadang-kadang orang itu gak peduli makanya saya sering meledihin teman-teman saya yang sudah sukses wah dia pakai Hermes saya bilang 125 juta tau gak tasmu itu melistriki menerangi penerangan 75 kakak kamu buat saya merasa berdosa saja ya emang harusnya begitu karena ngapain kamu nenteng tas yang tas itu kamu bisa pakai uangnya untuk menerangi 75 kakak saya bilang ngapain ngapain ngomong kayak tas dia bilang gila gak apa-apa kita suara kan yang seperti itu harusnya gak masuk akal oke udah sebenarnya disini people are wise social and nature concise consuming only what we need hanya konsumsi apa yang kita perlukan humble and simple gak usah malu lah naik sepeda naik bus pakai sendal jepit kenapa harus pakai mobil mewah yang dosa sosialnya tinggi sekali karena punya orang miskin gitu ya caring and sharing a mutual prosperity and peaceful living saya selalu bilang sama anak-anak saya sama siapapun sama seorang yang sering ketemu segala macam jangan malu untuk belajar sederhana jangan malu untuk tampil gembel gembel bukan terus bau gitu gak usah bermewah-mewah jadikan tren hidup ada hidup sederhana itu tren terus tren naik sepeda itu jadikan tren jangan sampai terus pengennya menaik BMW Sports terus uangnya gak jelas dari mana kamu kalau mati kita gak bisa jawab susah loh nanti repot kan ngapain gitu dunia ini pendek dan sempit nah yang satu menciptakan global citizen hero yang satu corporate warrior anda tinggal pilih mau jadi yang mana ini kan pilihan ada di tangan anda terus kayaknya gak afdol kalau saya gak menunjukkan apa yang kita kerjakan ini sebenarnya untuk anda lihat ini tadi yang semuanya tidak ada emisi gas rumah kaca ini menghasilkan listrik banyak sekali di Republik Indonesia ini sayang kita baru bisa bikin hanya sampai 72 lokasi karena memang dari mulai nyari duit sampai implementasi kita semua coba kalau negara ada duitnya tapi memang saya sengaja gak mau pakai duit negara karena saya tidak bisa hidup dengan hangy-hangy bisnis ya gak apa-apa dibilang sombong sombong tapi kan yang penting tidak berbuat menyalahi hukum ini kita itu di ring of fire jadi gak usah ngomong geoterma yang tinggi-tinggi geoterma yang tinggi itu jantahnya orang-orang kaya lah dari Amerika kaya Sifron Metco ini sederhana pakai binary system ini di tempat orang-orang yang gak punya listrik kenapa ini gak dipikirkan bener gak sih ya gak apa-apa katanya negara autopilot tapi kalau Anda bisa berkontribusi bagus sekali Anda bisa lakukan ini ini banyak di lahan negara kita mau keluar jauh dari Jawa semua ring of fire bener-bener ini bisa langsung directly bermanfaat buat raya sempat kalau memang betul-betul mau mikir ini hutan kita terakhir penutupnya saya terima kasih banyak tapi yang jelas jangan sampai ini terjadi ini ini enough slideshow oh mencet lagi sekali lagi sekali lagi nah tadi tuh sudah tahu ya ada yang satu tuh extrovert tadi mbak jadi sudah bicara banyak dengan yang satu introvert jangan diartikan negatif Anda juga kapus deh itu kita lebih konsentrasi yang terakhir yang terakhir ini loh kita gak mau nanti Toto Anda lihat deh kita punya tanggung jawab terhadap generasi ke depan kita kalau enggak lihat anaknya berapa Toto anaknya hilang semua habis generasi ke depan kita keceplong gak kroso gitu ya jadi masuk kita gak bisa hilang karena kita sibuk dengan masa depan yang sangat materialistik yang kita kerja mudah-mudahan paskan doa jadi minta-nya 30 menit terima kasih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu terimu pun jadi intermezzo aja sebelum nanti saya buka ke floor ya ini ada teman pertanyaannya kenapa sih sekarang banyak banget orang yang datang ke financial planner jawabannya sederhana karena kita terlalu banyak percetan hutang hutangnya dari kartu kredit gitu jadi kalau mau bebas dari hutang ya hidup tadi lebih sederhana gempel lah salga bau halo bu nama saya Arief nanti pertanyaannya begini jadi problemnya di negara kita itu menurut saya karena banyak yang memanfaatkan hutang atau apa pun mereka hanya menjual bahan hutang jadi tidak pernah berpikir kelanjutannya padahal nilai ekonomi sekalian hutang itu jauh lebih besar daripada hanya barang hutang kita contohkan aja Indonesia itu termasuk eksporter factual and will factual and will atau minyak nilang ya itu volumenya kalau kita lihat nilainya dengan volumenya itu paling besar tetapi kita mengimpor ini anehnya mengimpor dengan nilai yang sama produk itu diolah di Eropa mungkin di Inggris dijadikan turunannya kemudian produk itu diimpor lagi dimanfaatkan oleh unilai perdana dan sebagainya banyak kasus-kasus kayak gitu itu banyak jadi kalau kita dengan resource-based seperti ini kita olah dari awal sampai akhir itu nilai ekonomi jauh sekali jauh sekali ya kita tahu lah pemangku kebijakan kita kan orangnya gak tahu gak tahu visi kemana juga gak tahu mereka tahunya ada kata setoran ini yang prinsip kalau kita mau merawat kuning ini dengan apa yang ada itu dari awal sampai akhir itu nilainya berlipat-lipat nilainya berlipat-lipat dan sampai kenyataan sekarang kita hanya ekspertir CPO kan padanya CPO itu turunannya bisa dipakai macam-macam Malaysia negara kecil kemarin sore mereka bisa pergi turunan kemana-mana pertanyaannya ekonomi yang harus dikembangkan ini maksud saya ya tadi pengelolaan lingkungan tadi data-data yang disodorkan dan SPD apakah SPD pertanggungan bahwa ia harus dilahirkan ya ada saya juga gak tahu terus kemudian untuk Ibu saya apresiasi apa yang Ibu lakukan selama ini idenya sederhana seperti ini kalau saya lihat tapi Ibu lakukan dengan saya itu terima kasih selamat malam semuanya nama saya Anggina saya wartawan majalah Fortune Indonesia saya sudah 2 tahun kerja sebagai wartawan Fortune dan saya banyak ketemu dengan orang yang dari masa sebelah kiri tadi saya disini bisa bilang saya pernah mengawancara sebagian besar dari pengusaha yang Mbak sebutkan tadi masuk dalam jalan Forbes di mereka pengusaha dan sebagainya dan saya bisa katakan bahwa nature mereka adalah ekspansi period kita langsung menyalahkan pengusaha jarang ada pengusaha yang bilang bahwa ya saya sekarang tumbuhnya 7% besok ya 6 gak apa-apa lah gak ada yang kayak gitu semua ini berekspansi itu natural nah ini tadi saya membaca quote yang cukup menarik dari Pak SBI saya bacakan aja begini ya Pak prioritas utama pemerintah adalah kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pengetesan kemiskinan yang akan dicapai dengan tanpa mengorbankan utama Indonesia dengan ada 5 pro tadi ya dari pengalaman saya sebagai latawan saya bisa katakan bahwa tidak ada pengusaha yang bisa diperkatasikan ini Pak pro growth pro job pro pur pro environment dan pro bisnis ini menurut saya sendiri tidak ada sebatas pengalaman saya mungkin pertanyaannya mungkin untuk Ibu Tri juga untuk bayangin juga kira-kira ketika presiden ngomong seperti itu implementasinya seperti apa saya ingin tahu mungkin ada yang saya belum tahu bisnis model atau perencanaan ekonomi yang seperti apa yang bisa memuat 5 pro ini terima kasih terus sedikit saya jelaskan memang betul manusia itu nature-nya emang ganas kalau misalnya bisa dapat 10 kenapa harus dapat 5 jadi memang itu adalah basic manusia itu memang greedy saka tapi seperti yang Mbak sebutkan bahwa kita menyadari bahwa pelaku bisnis itu memiliki dampak yang besar tidak hanya terhadap ekonomi tapi juga terhadap masyarakat sebagai contoh gini salah satu ini kalau saya melihatnya gini ya ada banyak praktek di masa lalu yang memang sudah salah dan itu dicoba untuk dibenarkan karena kalau misalnya kita lihat dari contohnya emisi itu kan selalu berasosiasi dengan GDP Indonesia itu emisinya gede banget tapi GDP-nya rendah jadi ada sesuatu yang salah disitu nah terus kita harus cari tahu salahnya itu kenapa sih ternyata kesalahannya itu misalnya sebagai contoh data di Kementerian Kota Hutangan itu menyebutkan ada lahan terdegradasi artinya itu lahan yang udah rusak gitu yang lebih baik kita manfaatkan untuk diekspansi jadi kemarin September 2011 itu Presiden berkomitmen bahwa dalam the last three years dia sebagai Presiden dia akan menyelengi hutan gitu kan makanya ada yang namanya moratorium moratorium itu sendiri banyak pro banyak kontra karena keinginan pada saat kebijakan itu dikeluarkan kita habis dimarahin sama pebisnis terus lebih lucu lagi dimarahin juga sama LSM jadi semua orang basically gak puas gitu loh businessman gak puas LSM gak puas tetap pemerintah salah gitu meskipun sebetulnya diatannya adalah bukan masalah uang yang ditawarkan oleh pemerintah Norwegia itu kan ada threadnya ya jadi dengan ada apa namanya letter of intense dari pemerintah Norwegia untuk Indonesia menurunkan emisi itu kita akan diberikan hibah sebetulnya nominalnya itu gak seberapa dibanding dengan pada saat kita harus menghold itu selama dua tahun karena seperti tadi yang udah dikatakan setahun aja income dari ekspor itu 8 miliar sementara tawaran dari pemerintah Norwegia itu hanya 1 juta eh 1 bilion US dollar jadi kalau dihitung secara matematik itu sama sekali gak menguntungkan tapi yang harus kita lihat disitu adalah adanya keinginan gitu loh untuk merubah jadi selama presiden ini 6 baru satu ini yang mau melakukan moratorium saya sendiri terus terang disitu baru ya saya pemain baru di pemerintahan baru 2 tahun saya disitu sebelumnya saya memang kerja di SIFOR jadi background saya memang forestry nah dia sangat menyadari bahwa hal terburuk dari emisi kita itu adalah akibat pembangunan tidak berkelanjutan terutama dari alih guna lahan itu nah pada saat tadi mbak nanya ya kalau misalnya gimana sih caranya gitu kan waktu ada acara business forum disitu dia menantang tantangan dia adalah dia mau supaya para pelaku bisnis juga melakukan inovasi inovasi itu dalam arti jangan hanya berpikir bagaimana untuk mendapatkan keuntungan lebih tapi juga being inovatif dan kreatif untuk memberikan sesuatu yang baru gitu loh jadi dalam hal ini salah satunya itu adalah ya itu misalnya siapa yang bersedia memanfaatkan terdegradasi itu akan diberi insentif memang agak susah agak susah karena secara ekonomik itu kurang menarik gitu loh itu aja sih kalau dari saya itu menjawab pertanyaan gak mbak mungkin kayak gini para pelaku bisnis itu kan selalu punya neceng untuk ekspansi dalam hal ini yang mbak sebutkan tadi itu kan presiden menganjurkan memberi opsi tapi ada gak sih sesuatu yang harus maksudnya kita sebagai negara kan juga harusnya punya kebijakan yang ya ini harus ditahati kalau anda mau berinvestasi disini ada gak sih yang seperti itu saya tadi ada disitu sebelumnya ada yang namanya run DRK ini adalah target yang harus dicapai hutan gambut energi transportasi limbah pertanyaan dan industri dan ini harus dilakukan oleh masing-masing kementerian jadi targetnya adalah menurunkan itu emisi dalam bentuk gigaton disitu nah bagaimana caranya itu adalah ini rencana aksinya mbak bisa dilihat disini contohnya misalnya memberatas elektologi elektologi ini yang sekarang saya tahu ya yang mulai dilakukan adalah salah satunya contohnya ya bahwa Indonesia itu adalah mulai meneratangkan VV agreement VV agreement itu artinya ini kan ilegal ini terat kaitannya antara supply dan demand ya jadi kayu-kayu kita itu dikirim ke luar negeri itu juga karena memang ada orang yang mau nampung gitu karena sekarang yang terjadi adalah international community itu berusaha untuk contohnya untuk masuk ke Eropa itu sekarang mereka gak bisa sembarangan jadi kalau kayu itu lah kayu ilegal itu gak diterima atau kalau mau masuk ke Amerika itu udah ada namanya undang-undang lasik act dan kalau untuk masuk ke Eropa dan danya EU flag nah Indonesia itu udah mulai tanah tangan VV agreement bahwa Indonesia akan mulai secara bertahap melakukan verifikasi bahwa hanya kayu-kayu legal yang bisa di ekspor jadi ini salah satu contoh dan ini dilakukan oleh kementerian keunganan terus pencegahan deforestasi sekarang ini ada namanya red agency red agency ini belum terbentuk tapi akan dibentuk jadi salah satu pekerjaannya itu adalah mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dengan deforestasi di seluruh Indonesia nah ini ada namanya pemberdayaan masyarakat jadi kenapa misalnya contohnya ya tadi ibu kan cerita tentang mesulji ya kenapa mesulji itu bisa terjadi itu yang memang betul karena hak-hak dari masyarakat adat itu diabaikan gitu nah jadi dengan dengan ini ada satu contoh kasus yang kita terima ada satu perusahaan perusahaan nasional dan dia mengatakan kepada kita bahwa konflik revenue dia itu naik pada saat konflik sosial itu turun jadi artinya apa semakin kita melibatkan masyarakat itu sebetulnya banyak untungan yang bisa didapat yang pertama adalah resolusi konfliknya menurun dan dia bisa meningkatkan revenue jadi banyak sebetulnya hal-hal yang baik yang bisa dilakukan terus kemudian disitu bisa kita lihat juga salah satunya adalah standar efisiensi BBM yang sekarang lagi heboh gitu kan terus kemudian juga ada dengan transportasi Jakarta ini kan macetnya luar biasa ya dan sekarang lagi pemilihan gubernur semua orang gitu kan ya saingan gitu wah bisa selesai macet 3 tahun selesai macet 5 tahun tapi sebetulnya itu memang sudah menjadi bagian dari rencana pemerintah bahwa kita harus mulai mengaktifkan yang namanya transportasi mesan terus pengelolaan limbah itu juga termasuk salah satu hal yang sangat masalah dengan Indonesia dan untuk industri sendiri itu ada yang namanya transport teknologi jadi mulai dikembangkan kayak misalnya energi solar terus mulai dikembangkan juga energi terbarukan dan saya juga berharap ibu nanti apa ibu tadi katakan akan saya kasih masukan karena memang paling intinya adalah pada saat kita bisa melakukan kemandirian desa baik secara energi itu baik gitu saya mau kasih contoh ya waktu kemarin saya pergi ke desa di Purwokerto itu ada namanya pengelolaan tahu dan tempe yang bisa limbahnya itu dirubah menjadi biogas dan itu untuk saya luar biasa gitu loh maksudnya sebelumnya limbah itu dia buang ke sungai itu sungainya jadi ikannya mati terus sawahnya jadi hilang nah pada saat itu diambil jadi BBPT itu bikin kayak semacam piloting project dan semua limbah itu dia salurin disalurin dan itu dibikinin retor untuk mengolah dan itu luar biasa jadi biogas dan itu dialirkan kembali ke rumah penduduk jadi hal-hal yang kecil itu kita coba jadi piloting project dan makin lama makin banyak dan itu adalah salah satu tujuannya memang membangun Indonesia itu harusnya seperti yang Mas Arief pikir dari ya kita bilangnya mau bilang apa resource base itu bukan resource base yang jualan bahan mentah saya beri contoh yang konkret desa kebetulan kita bangun disitu membangun listrik setengah megawatt kecil lah kalau ukuran PLN tapi itu melistriki enam desa biayanya sangat efisien jangan dibanding biaya PLN lah pokoknya kita karena rakyatnya terlibat yang kita lakukan kita menciptakan namanya sentra industri kampung yang terjadi ada kooperasi perempuan semua menanam minyak nila dulu waktu dia mengerjakan sendiri belum ada listrik itu dia harus ke hutan ngumpulin apa namanya kayu bakar sehari itu sudah perempuan acah yang cantik jadi jelek karena kena panas di hutan terus hitam segala macam menghasilkan satu kilo dengan clarity minyak yang sangat jelek harganya hanya 200 ribu per kilo begitu ada listrik selesai kita pasang kita buat mesin destilasi yang sederhana si perempuan kan gak perlu nyari kayu bakar dan pakai stainless dia sehari mampu membuat 3,5 kilo per kilonya harganya 50 dolar 500 ribu waktu itu sudah menghasilkan 3,5 kilo kali 500 ribu dibandingkan kalau tidak ada apa-apa dengan cara konvensional bakar segala macam dan hutannya rusak itu dia hanya dapat 200 ribu sehari ini contoh yang sederhana dan Anda perlu tahu 70% pemasok minyak nilam di dunia untuk basic parfumery ini Perancis ini Mas itu dari Indonesia tapi Anda tahu apa yang terjadi sama sekali gak ada dukungan di situ yang terjadi adalah di level petani di beli 200 ribu sampai ke pedagang di Medan kemudian ke Singapura harganya 2 juta 700 per kilo sampai di Paris harganya 7 juta per kilo jadi yang keringetan itu petani Aceh petani Jawa Timur di Jombang segala macam yang menikmati jadi kalau Mas Arief bilang kalau emang kita punya kompeten yang jelas dari A sampai Z lakukan itu itu baru bicara hanya minyak nilam yang dengan mudah tumbuh namanya perdu gitu ya kekuali kalau susah harus nanamnya di langit itu baru sedang lain ini nanamnya di bumi kita yang gampang it's so close to the local community kalau memang kita males mikir terus bicara coklat kita itu ngejar bener coklat itu dimana-mana dari mulai Brussels sampai ke Swiss segala macam itu Indonesia ketiga saya lupa dengar Afrika satu satu yang lain pokoknya Brazil Indonesia ketiga tapi gak ada gitu loh kebijakan yang tapi ini udah misalkan puluhan tahun dia bosan ulang-ulang tapi katanya kan jian itu jangan pernah berhenti ngomong dan jangan pernah berhenti capek karena memang hanya mulutmu yang bisa kau pakai masuk mau berhentem kan gak mungkin terus belum yang lain pokoknya you just name it saya selalu bilang sama orang dari daerah Sumatera Barat saya kan senang sekali kalau ke sana itu Tuhan lagi bahagia kalau menciptakan daerah itu kalah indah di mana-mana dan apa-apa tumbuh dengan bagus harusnya berpikirlah itu Pak Iblis sudah ngomong 25 tahun yang lalu bahwa kita basicnya basic ya sudah hasil bumi biological base kalau dia bilang yang tumbuh di republik diolah dengan baik tapi kuncinya satu harus ada energi listrik ya itu listrik itu bukan pembangunan loh kalau gak percaya 85% PLN bilang kalau listrik ke daerah-daerah itu jadinya konsumtif orang jadi merubah jadwal pengajian karena pengen nonton sinetron dan sebagainya itu tapi economic development itu tulang tumbuhnya listrik jadi bagaimana Anda memberi listrik tapi juga dikombain dengan economic development ini bukan omong kosong ini sudah terjadi di banyak desa dan kita harus membuktikan dong tadi Mas Ali bilang gak usah mulut-mulut orang bilang itu istiqomah konsisten fokus kerjakan dengan bener sampai memberikan impact itulah namanya development jadi kalau tadi saya setuju karena saya duduk di komite inovasi nasional itu rapat kabinet kadang-kadang disuruh gabung saya malah pusing itu yang penting jangan jadi goblok aja gak apa-apa pusing gak apa-apa asli ini saya ngomong karena apa saya kasian sumpah SBA itu kalau ngomong wah pokoknya indah saya bilang ini too good to be true kita bangga itu punya presiden yang bisa mengungkapkan sebuah polose yang bagus luar biasa ini berkali-kali saya dengar terus keluar itu yang paling stress itu saya dengan Pak Emil Salim mampir ke kantor kita ngobrol karena bilang nanting press ini gak jalan semua itu kenapa it's so good saya bilang betul Pak Emil too good to be true karena gak ada satu pun di bawah yang bisa mengerjakan jadi gak ada legally bind tadi kalau Mbak Andia ya Andi Mbak Andi Mbak Andi yang Anda katakan itu semuanya memungkinkan kalau ada legally bind policy policy yang mengikat ada koridor yang diatur Anda keluar Anda kena final takut itu mengusaha kalau cuma dihimbau Masya Allah narkoba dirangnya masih banyak laku problem di Indonesia ini law enforcement sudah banyak luar biasa tapi law and order itu honestly tidak ada saya agak prihatin sekarang udah lah kalau kita mau berpuluh tes ini mungkin sebulan Mbak bulur semalam kita diskusi gak akan pernah selesai karena in every corner Anda melihat things went wrong jadi akhirnya saya bilang sama anak muda saya sering mulai dengan anak ITB AUI di POI semua kalau ada lejeki saya kumpulkan di tempat pelatihan saya di dekat si atas saya kumpulkan sudah lah jangan mengutuk kegelapan kamu nyalakan lilin kamu terangi nah caranya menerangi gimana saya selalu penyanyi concrete action jadi kalau Pak S.B. bilang pro-pro-pro konkretnya aja deh yang gampang sederhana kalau itu bisa terjadi bagus saya bilang sama anak-anak muda itu konkretnya adalah apa yang Anda cintai yang Anda yakin itu bisa menolong akhirnya muncul ada yang khusus dia lulus dari ITB dia tidak dia hanya minta petani semua anak-anak mawar mawarnya dia beli kalau dia jual ke floris itu ukuran panjangnya 130 centius kebanyakan aturan ya dia mau pendek panjang bodolamat dia tampung semua karena apa karena dia rebus dia jadikan parfum serai pun begitu jadi parfum jadi jangan mulu-mulu hiduplah dengan alam di sini secara sustainable Anda bisa hidup layak dan membantu masyarakat ini terlalu banyaklah contohnya tapi saya bahagia sekali kumpulan anak muda karena rilannya ada di lapangan terus apa namanya kalau kita mulai bicara yang level lebih gede udah lah saya bilang gitu kita bukannya apa-apa nanti yang penting juga satu kasusnya kalau Anda sudah masuk ke dalam birokrasi kalau tidak kuat mental memang mental juga tidak bisa berbeda apa-apa kalau tidak mental kuat usah Anda gitu kan tanya ada Mbak Yanni saya sudah capek alhamdulillah belum berusaha waktu semalam mumpul ini jangan egois Anda share sukses story Anda lho Pak saya bukan hanya share dengan Bapak saya datangin 70 kapu pantai sudah ada 8 pantai politik bawa anak buahnya itu ya saya beri pantai yang 70 orang datang saya terima ngobrol sampai kiamat modal saya nggak berlaku karena memang against all odds artinya apa harus transparan satu pun nggak ada yang mau wah susah apa susahnya transparan kamu tinggal datang ke kebiasaan bangun ini dana APBN mungkin saya bukan APBN jadi bisa ya ini dananya 4N kita kerjakan bersama-sama kalau Anda semua terlibat ada efisiensi selama-sama disini Anda kan sudah punya lembaga uang ini bisa masuk ke lembaga sebagai tabungan desa karena desa itu penuh cash spaces yang namanya modal sosial itu harus kita ciptakan capital sosial di desa itu harus ada ini katanya sudah hugur jadi nggak bisa oke apalagi yang yang jadi terlalu banyak rules yang menurut saya itu rules yang sangat alami yang biasa bisa kita lakukan nggak bisa dilakukan layak umat akhirnya karena aku banyak sering saya sering misalnya lama-lama capek juga kita sudah eselon 1 16 orang dikumpulkan untuk menyusun strategi semacam workshop model ini yang bisa diterapkan tetap nggak bisa ujung-ujung saya bilang apa dong komentar yang laku dinukum waliadil bagimu agamaku bagimu agamaku agamaku udah lain kok susah kan masjabnya itu udah beda saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih saya datang ke sini pengen mendengar dari Putri Mumpuni dan tadi pengen dengar yang saya bayarkan adalah progres update dari bagaimana energi mandiri buat masyarakat ternyata malah lebih menarik lagi filosofi pembangunan mungkin ya nah yang saya tanyakan tentang itu progres dari energi mandiri di masyarakat saya ingin mendapatkan berita bagus lah berita menciptakan berita menyenangkan selama ini kita melihat membaca koran ditanya buruk terus apa sih update yang positif dari energi mandiri terus kemudian yang kedua adalah sejak sejak dipegang sejak PLN dipegang oleh Dalai Skan kemudian Dalai Skan menjadi Menteri BUMN yang saya sekilas saya lihat kebijakannya adalah diversifikasi energi nah tidak tidak lagi dari wadubara tapi mini hit mania hit dan sebagainya nah apakah ada ada pengaruhnya ketika dalam dan kemudian pengantinya kaitannya dengan program energi mandiri bagi masyarakat itu aja terima kasih silahkan saya Aziel Ibu Tri Mumpuni dan Mbak Uri saya dengar Ibu Tri sejak saya masih di kampung tahun 95 sudah sering dengar Ibu Cerama di sini di radio-radio berjaringan dan sekarang saya ketemu Ibu mudah-mudahan pertemuan ini bisa akan berlanjut Bu karena saya juga punya teman-teman mahasiswa yang juga sangat konsen dengan energi dan sama-sama gelisah meskipun sekolah saya memang di lingkungan dan perhatiannya lebih ke manajemen lebih ke manajemen bagaimana peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden SBI itu bisa lebih implementatif pengalaman saya mempelajari beberapa undang-undang kemudian rencana pembangunan jangka panjang yang berlain di BHN kemudian segala macam peraturan pemerintah memang tidak pernah diimplementasi dengan bagus saya tidak tahu mengapa dan mengharapkan itu memang harus sekarang kita warga negara kan harus punya harapan terhadap pemimpin kita cuman kalau pemimpinnya memang tidak punya kepekaan lingkungan atau bukan pemimpin yang berperspektif lingkungan memang agak sulit untuk itu saya kira memang naturalnya manusia adalah serakah tetapi tergantung dari yang Ibu Trium pun dikatakan tergantung ajaran dia ketika sekolah ketika dalam keluarga apakah dia punya mental yang lebih ke keuntungan atau dia punya mental berbagi seperti itu saya kira masih banyak orang Indonesia yang punya mental yang baik saya singkat Ibu sebenarnya saya ingin mencari perspektif dari penuh kumit tentang pemimpinan lingkungan itu seperti apa karena itu penelitian non-komersil saya perspektif Ibu tentang pemimpinan lingkungan dan bagaimana membuatnya menjadi ada di Indonesia yang memang harus butuh itu demikian pula dengan Mbak Yuli yang memang lebih dekat dengan pemerintah pemerintahan SBY ini bukan soal iri tidak itu tapi saya respect dengan Pak SBY dengan peraturannya cuman implementasi yang tidak ada terima kasih pertanyaan dari saya sebenarnya untuk proyek mikrohidro itu yang mandiri butuh berapa lama sih Bu karena saya pernah ditawari untuk proyek mikrohidro bantuan dari pemerintah tapi proses dari birokrasinya sampai bla 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 konstruksi itu butuh 2 tahun buat kita kelamaan karena kebutuhannya juga mendesak silahkan mungkin nanti biar sekalian diberikan kesimpulan dari Ibutri sama Mbak Yadik terima kasih baik mas saya mau jauh rumah saya itu kenapa selalu takut bercerita tentang hal yang bagus bagus karena yang bagus itu sudah lah biar media yang menceritakan dan itu langsung ketemu rakyatnya maksud oh saya bagus makanya saya tidak cerita malam ini karena saya lebih ingin menstubuler Anda untuk berpikir yang terbaik seperti apa sih tapi contoh bagi kita yang namanya desa mandiri energi adalah sebuah desa ini kita memang sengaja kita buat di mana-mana desa mampu mencukupi kebutuhan energinya sendiri dengan memanfaatkan sumber energi sempat bisa air bisa kotoran sampai kotoran manusia biomes sampah segala macam itu intinya satu dia harus ada organisasi lokal jadi dimanapun kita bangun di Papua dimanapun saya bilang kalau masyarakatnya belum siap jangan pernah membangun Anda akan membuang-buang-buang dan itu Anda namanya mereplikasi 40 tahun Republik Indonesia membangun jangan mereplikasi serius saya ini benar karena apa yang dihitung adalah disbursement uang disebar oleh jadi 3 bulan kemudian rusak enggak apa-apa tahun depan ada proyek lagi oh itu capek saya kok dari sambung sampai keluarga saya jalan yang kita lakukan tadi itu di empower karena saya tidak mau ya membangun itu hanya enabler saja contohnya sepeda gunung saya ulang-ulang kita itu jangan memperbanyak sepeda gunung sepeda gunung enabler manusia itu driver coba anda tanpa sepeda gunung bisa enggak sampai ke puncak gunung bisa lah jalan kaki mungkin setahun enggak apa-apa yang penting sampai karena anda punya kaki anda is the driver tapi kalau ada sepeda gunung lebih cepat anda bisa sampai ke puncak tapi sepeda gunung saja enggak ada anda mau sampai kiamat enggak akan dia sampai ke puncak gunung itu yang saya katakan harus kita mulai drivernya si manusianya sehingga saya katakan di empower orangnya ada organisasinya aturan-aturan dibentuk kalau di Aceh namanya resam kampung di Jawa peraturan desa itu harus menjadi legal mind diakui sebagai sebuah peraturan sekarang orang-orang ada peraturan desa semua sudah in place kita selalu dibandingin sama anak-anak engineering tim teknis karena tim sosial itu enggak perlu waktu lama emangnya kayak kamu datangin mesin dijalankan di hutan pasti nyala tapi ngatur orang untuk pindah ada yang bilang enggak mau pindah kita di ancam jadi how membangun manusia begitu sudah oke kita tinggal private datanglah itu si tim teknis kita pun bangunnya dibantu mas itu yang namanya desa madrid dan sustainable enggak usah jauh-jauh saya silakan ini kan enggak terlalu banyak jadi saya bisa bisa menerima kalau mau datang pagi bulan soalnya enggak apa-apa di Subang itu yang paling penting soalnya maksud Anda saya ajak ke Aceh itu terbangnya saja sudah ke Aceh jauh masih 17 jam Anda naik moto mobil apa Bambirut pasti enggak akan sampai sana udah capek duluan tapi kalau hanya 3 jam dari sini Anda lihat sebuah desa dulu enggak punya income sekarang desa itu punya income apa yang terjadi sebelum dibangun kita kumpulkan mereka di bari desa susah lah mengomong saya bilang ini desa ini punya income dan dibangun sebuah pembangkit kebetulan dari yang lesek sudah ada yang tidak punya lesek nanti kita kasih tapi potensinya 120 kilowatt padahal keperluan di situ hanya 11 kilowatt sisanya diapakan jual ke PLN oh ceritanya panjang satu seri sendiri dulu di depo dan meragimu tahun 2006 bagaimana berjuang membela ke lesek di beli oleh PLN wah berantemnya seru buat saya enggak apa-apa saya buat orang PLN sampai pokoknya mau melihat pasir saya sebelum PLN mau tanda tangan membeli lesek itu asap aduh ibu lagi pokoknya saya sampai bapak tanda tangan karena itu punya nyara yang harus dibeli kalau Anda bisa beli punya python dengan harga yang mahal punya rencan yang murah enggak dibeli terus ini pembangunan untuk siapa budek juga sama-sama ini resek buat sampai mereka mau melihat tanda tangan tapi yang Anda inginkan tercapai itu kan perubahan itu di situ tadi Mas Ali bilang komited fokus sampai mau yang terjadi benar desa itu punya dalam kita masih punya dari 646 kakak ada 122 yang belum punya listrik tolong dong nanti uang kalau ada kekuatan dari PLN dipakai untuk melistriki orang-orang itu setuju jadi saya enggak ada presentasi yang saya enggak enggak nyapin itu panjang terus yang kedua kami ingin tidak ada satupun di desa ini yang tidak bisa sekolah karena enggak ada biaya oke clear yang kedua hanya dengan 12 juta itu bisa berubah semua di situ sekolah terus gratis kesehatan sekarang dia punya klinik desa ini enggak omong kosong Anda dateng aja makanya sangat tidak Anda dateng kalau yang di AC itu ada resaham kampung haram hukumnya bagi anak desa tidak sekolah karena kampung kampung itu desa dia enggak mau bilang desa karena itu jawa servis kampung karena kampung punya uang ini loh saya itu enggak menurut-menurut saya hanya ingin menciptakan sebuah desa-desa yang mandiri financially itu penting bagaimana Anda menciptakan desa yang bisa punya sustainable income tapi yang sangat akrab lingkungan dan dia betul-betul menyatu sehingga environmental yang sustainable income dia sustainable lebih sejahtera ini beberapa contohnya ada terus waktu dahan iskan itu memang dia bagus dia membuat energy mix untuk primary energy jadi kenapa harus bakar fossil fuel segala macem tapi Anda tahu perjuangannya seberat karena jangan mikir mafia BBM kita juga luar biasa memang jadi akhirnya Anda tahu enggak kita punya 28.000 megawatt cukup ya hampir cukup lah untuk jawa kalau jawa terlalu tinggi pengennya untuk listrik itu geotermal dan itu kenapa enggak dimanfaatkan dulu kita punya masya Allah kalau saya omongin ya energi yang ramah lingkungan itu punya banyak kesal dan kemarin di lemhanas sudah dibahas sampai bosan kita ya tapi memang enggak ada law and order untuk membuat itu to good to be true tadi karena banyak kepentingan sekarang saya maaf nyipang sedikit subsidi BBM Anda kan selalu bicara itu Pak S.B tahun berapa mungkin ada Mas G.H.M yang cerita waktu itu dari tempoh dia bilang Ahmadinejad itu pusing waktu takangan datang duduk sebagai presiden dia tuh cerita sama S.B mungkin S.B lupa atau pura-ra mendengarkan sebenarnya dia lupa kenapa gak diterapkan di Indonesia gitu loh kebijakan Ahmadinejad dia menyediakan kaget ya negara ini menyediakan 75 miliar dolar untuk subsidi dan saat itu kebutuhan di Iran itu konsumsi BBM-nya itu tiga kali lebih tinggi dari negara yang paling tinggi yang paling tinggi mengkonsumsi BBM-nya pasar rakyat cuma 60 juta pusingkan ya something wrong disini pasti pastilah gak mau lebih-lebih orang dibawa kemana gitu ya dia bilang ini rukum gini udah orang jahat bilang ini tiketepo ya udah rugi-rugi gitu kan gak tau bisa Indonesia apa yang dia lakukan diberi rakyat di hari dia jamin 60 juta rakyat itu akan diberi semua subsidi tapi dia akan diberi subsidi untuk hidup ya tidak akan hidup tapi harga minyak kalau dia normal kan jadi harga keekonomianya apa yang terjadi dia bisa menghemat 50 miliar dolar kan ternyata dari mencukupi kebutuhan hidupnya si 60 juta penduduk itu dia hanya 25 miliar dolar jadi senang lain masih ke-75 salah banget dan yang hebatnya lagi konsumsi minyak di Iran turun drastis saya lupa 10% jadi minyak yang selama ini diseluruhkan dicuri orang pada beli semua dan diseluruhkan itu turun dia untung dari banyak kenapa kita gak berani menyontoh hal yang sama artinya begitu coba sekian terakhir itu di data yang bener lah orang di kasih semua karena disini sudah mulai itu bukan BBM tapi politik BBM pusing saya jadi wah ini kacau ini mahasiswa itu jadi terbelah juga yang sudah tahu normal banget normal itu udah mulai dia gak mau demo karena dia tahu itu dimanfaatkan oleh salah satu kepentingan partai politik tapi anyway itu tadi contohnya terus ibu kita kan dimasukkan berdoa gitu ya tapi juga pemimpin yang baik itu karena dipilih oleh rakyat yang baik jadi kalau rakyat kita masih suka menerima 5.000 10.000 diserangan fajar jangan pernah pikir kita dapat pemimpin yang merupakan lingkungan itu gak usah jauh-jauh bupati di Subang saya kebelet ada rumah di sana yang saya pakai aku training facilities saya pusing bupati yang suka mabuk segala macam kepilih karena dia punya pasukan tempur di masing-masing kecamatan yang menyebar uang ini hanya bisa diperbaiki lingkungan moral mental modal yang begitu bisa diciptakan hanya lewat anak-anak sekolah saya makanya cinta kalau disuruh ngomong dari SD menghilangkan korupsi dari SD pokoknya korupsi itu hina paling hina perbuatan paling hina hina itu apa? ya bau dosa pokoknya dia bingung karena apa sih dia mendiskusikan ini dia ngerti apa sih kita harus tonton konkret korupsi itu ini ini ada contohnya segala macam dia mulai mikir mobil kita bagus banget bapak kita korupsi gak? ya terserah dia nanya di rumah nanti ya kan? hal-hal seperti itu bu yang bisa kita lakukan jadinya macam-macam tapi memang tetap harus saya tetap setuju dirubah dari mulai pendidikan kalau enggak jangan pernah bermimpi ya karena pendidikan harus dibuat dirubah menjadi lebih baik terima kasih untuk Ibu Trimunduni mohon untuk Tano dan sebetulnya bahwa pendidikan adalah kunci untuk kita semua punya mental merawat bumi gitu termasuk juga teman-teman di sini diharapkan sih pulang dari sini minimal lah besok beli tumblr gitu loh daripada beli botol mineral di jalan kan perubahan itu dimulai dari diri sendiri silahkan gimana sih saya jadi ikut terbakar nih dengerin bu ya bener saya setuju dengan apa dikatakan moderator kenapa? resign resign dari dari tidak enggak sebenarnya gini kita bisa melakukan perubahan dengan cara kita ya kalau saya merasa bahwa mungkin Tuhan memiliki maksud tertentu kenapa saya ada di situ gitu kan terus yang kedua tolong diingat government is not your enemy oke jadi maksud saya kita tuh bisa hands on hands doing things together tanpa harus merasa bahwa pemerintah itu memang saya enggak bilang bahwa all what the government say is good gitu kan karena tetap aja manusia itu pasti ada salahnya gitu tapi government is not your enemy saya mau sedikit sharing pengalaman waktu saya harus kasih sosialisasi perubahan iklim itu saya barengan sama anggota DPR kita dijemput dijemput mobil dia enggak mau naik mobil yang sama dengan kita maksudnya maunya itu kan karena kita ngomongin soal perubahan iklim satu mobil isinya tujuh orang gitu kan naik hijang lame-lame nah itu dia enggak mau maunya hanya naik satu mobil dan milihnya sedan maksud saya membayangkan gitu kan maksudnya jangan hari gini gitu loh ada anggota DPR dengan cara berpikir kayak begitu itu untuk hal yang kecil gitu ya gimana untuk hal yang besar jadi yang penting disini adalah merubah mindset dan yang kedua perubahan itu memang saya setuju dilakukan dari diri kita sendiri karena saya tetap percaya yang namanya collective action apabila itu kita lakukan sejauh bersama-sama kita bisa melakukan perubahan yang besar terima kasih masalahnya masalahnya perbedaan kita kalau berbuat baik itu selalu ada media enak aneh ya naik opa aja bawa media naik kereta api bawa media jadi gimana mau nunjukin kalau mereka pro pada rakyat saya gak akan menyimpulkan apapun teman-teman sendiri saja yang keluar dari sini bisa menyimpulkan sebenarnya green economy yang dicita-citakan oleh Presiden SBY termasuk juga saya sudah mendengar ekonomi berkelanjutan itu dari zaman kuliah dari Pak Emil Salim tapi bentuknya seperti apa kita gak pernah melihat wujudnya kecuali kalau memang melihatnya ke lapangan dan dilakukan oleh komunitas kerakyatan gitu bisnis melakukan pencitraan kembali dengan mengembalikan pada alam dalam bentuk CSR apakah itu yang diwujudkan atau seperti apa harusnya kan merawat bumi itu dimulai dari awal produksi sampai hasilnya seperti apa termasuk juga konsumen besok kalau beli kayu tanyain ini kayu nembangnya dari mana jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir disini mungkin kita bisa lain kali ketemu kembali dalam bicara soal kebukaan menurut peralaman dan kita semua terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati